Speaker monitor harga 2 jutaan, punya fisik dan bentuk yang hampir sama, jangan-jangan ini speaker serupa tapi tak sama. Halo guys, jumpa lagi bareng gue Egy dari 333 Music TV. Hari ini kita bakal ngebahas 2 speaker monitor yang ada di depan gue ini, karena di video-video sebelumnya gue jarang banget nge-review speaker dan banyak juga teman-teman yang nge-chat kita, Kak, review 2 speaker monitor ini dong. Nah, di depan gue ini sekarang udah ada speaker monitor yang ada di kiri gue ini. Mungkin kalau teman-teman yang lihat sepintas ini speakernya sama, padahal ini 2 speaker yang berbeda. Yang ada di kiri gue ini adalah Kurzweil KS50A, dia 5 inch dan juga dia punya power aktif keduanya, jadi dua-duanya speaker aktif. Dan di kanan gue ada Recording Tech RT5, dia juga tipenya speaker monitor 5 inch dan juga dia punya dual power juga. Kurzweil KS50A, dia punya woofer ukurannya 5 inch dan dia juga woofer-nya ini terbuat dari Kevlar. Dan juga RT5 atau Recording Tech RT5 juga punya woofer yang terbuat dari Kevlar juga. Kalau ngomongin speaker, pasti kita ingin tahu frekuensi responnya. Untuk frekuensi respon dari Kurzweil KS50 ini, dia punya frekuensi respon dari 50Hz sampai 20.000Hz. Untuk RT5 atau Recording Tech RT5, dia punya frekuensi respon 56Hz sampai 22.000Hz. Kalau misalnya kita lihat, total output powernya RT5 dia lebih unggul 10W karena dia punya total powernya itu 70W. Kalau misalnya Kurzweil KS50 ini hanya 60W. Kalau misalnya teman-teman nanyain inputnya atau konektornya, RT5 ini dia dibekali dengan input konektor XLR dan juga TRS balance. Nah, untuk KS50, dia ada XLR juga, tapi juga dia ada unbalance-nya. Unbalance-nya itu dari JTS, jadi nggak ada RCA untuk kedua speaker ini. Kalau kita ngomongin spesifikasi, mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di website-nya kedua speaker ini. Dan juga di Google juga udah banyak. Tapi kalau misalnya kita buatin sampel audionya dan teman-teman langsung ngedengerin hasil audio dari kedua speaker ini, mungkin teman-teman akan kebayang dengan karakter kedua speaker ini. Gue udah buatin sampel audionya, sekarang teman-teman cek dulu aja kedua speaker ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! dengan tembok! nah, terkadang frekuensi low-nya itu cukup menggulung teman-teman karena dia pantulannya langsung ke tembok karena apa? karena dia punya bass port yang ada di belakang teman-teman nah, fungsi dari acoustic space itu dia akan mengurangi 2 dan 4db Pikirnya kenapa RT5 ini ada acoustic space-nya itu untuk ngurangin low-nya. Sedangkan RT5 ini dia low-nya menurut gue cukup kurang. Meskipun frekuensi responnya dari 56Hz sampai 20 ribuan. Untuk KS50A, dia nggak ada acoustic space atau misalnya nggak ada untuk treatment dari speaker-nya itu sendiri. Tapi dia punya mode standby teman-teman. Ini mode yang nggak dimiliki sama RT5. Untuk misalnya frekuensinya, frekuensi low-nya dia emang nendang. Frekuensi mid-nya menurut gue rada kurang. Tapi untuk frekuensi high-nya dia tidak setajam atau dia tidak sedetail dari RT5 teman-teman. Jadi kedua speaker ini menurut gue kalau misalnya kita gambarin di frekuensinya dia emang ada mid-nya itu agak scoop teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat frekuensinya itu agak gitu teman-teman. Nah gitu. Tapi untuk speaker dengan range harga segini. Ini cukup worth it banget teman-teman. Dia dua-duanya sudah double power. Jadi kiri-kanannya sudah double power. Dan juga dia sudah punya bass port di belakangnya. Kedua-duanya juga sudah ada bass port. RT5 dan KS50 juga sudah ada bass port-nya. Kalau misalnya gue ditanya sama teman-teman lebih milih mana. Kalau menurut gue pribadi keduanya saling melengkapi teman-teman. Karena RT5 kalau misalnya kita mixing untuk banyak frekuensi high-nya. RT5 lebih menang. Namun teman-teman juga harus menge-adjust. Karena bisa jadi pada saat teman-teman mixing. Menurut teman-teman di RT5 ini high-nya sudah cukup. Padahal karena dia frekuensi high-nya itu cukup dominan. Padahal itu jadi belum kena teman-teman. Tapi pas frekuensi low-nya teman-teman boost terus di RT5. Tetap nggak kerasa. Padahal kalau misalnya kita pindah ke headphone atau ke speaker lain. Itu frekuensi low-nya sudah over gitu. Untuk di KS50. Teman-teman harus menge-adjust juga mid-nya dan mid-low-nya teman-teman. Karena dia cukup dominan. Sedangkan kalau misalnya kita cari referensi speaker lain. Bisa jadi mid-low-nya masih kurang teman-teman. Gitu. Kalau kita ngomongin tentang dimensi atau stereo imaging-nya. Atau teman-teman misalnya lagi mixing. Atau lagi dengerin lagu. Kerasa banget tuh. Panning-nya, kiri-kanannya. Atau misalnya posisi dari si instrumen-nya. Atau dari vokalnya. Misalnya vokal ada di bagian depan. Gitar ada di kiri. Atau drum-nya. Kita mungkul tom. Dan floor tom itu muternya kerasa. Gue lebih condong prefer di KS50A. Tapi kalau teman-teman lagi cari lebih detail. Emang RT5 dia menurut gue lebih menang. Meskipun ada beberapa frekuensi low. Yang menurut gue RT5 ini agak kurang teman-teman. Kalau teman-teman penasaran dengan harganya. Kedua speaker ini dibanderol dengan harga yang mirip banget teman-teman. Mungkin ada selisih 300 ribuan antara kedua speaker ini. Kursus LKS50A dia dibanderol kurang lebih sekitar 2.200.000. Mesti di atas 2,2. Kalau misalnya recording tech RT5 ini dibanderol dengan harga kurang lebih 2.500.000. Dan lebih sedikit pada saat video ini dibuat. Kalau teman-teman lagi membutuhkan speaker monitor budget. Dengan harga yang sangat masih masuk akal dan pas di kantong. Mungkin kedua speaker ini bisa jadi referensi teman-teman juga. Nah kedua speaker ini teman-teman bisa dapetin langsung di marketplace kita. Ada di Tokopedia, di Shopee dan juga ada di Bukalapak. Tapi kalau teman-teman mau langsung nyobain kedua speaker ini. Teman-teman langsung aja datang ke store kita di Jalan Jupiter Tengah 1 nomor 22 Kota Bandung. Kalau teman-teman mau nanyain stok atau misalnya nanyain karakter speaker yang ada di store. Teman-teman langsung aja WhatsApp. Langsung teman-teman ada di atas atau di bawah ini. Scan aja langsung barcode-nya. Barcode itu langsung teman-teman terhubung dengan customer service kita. Dan pasti kita jawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa follow Instagram dan subscribe channel 333 Music TV. Biar dapetin update-update terbaru dari video-video kita. Oke gitu aja. Gue Egy mewakili dari tim 333 Music. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.